Oke, video hari ini Bang Ojan bakalan share apa itu ROM GSI, gimana cara pasang ROM GSI, dan apakah ROM GSI itu bagus. Jangan skip videonya, BUN, biar kalian paham, karena ROM GSI itu... Gak usah pake intro, kelamaan. Oke, masih sama Bang Ojan Sunaryo, tukang jagal kambing. Video hari ini topiknya tentang ROM GSI, atau ROM sejuta umat, BUN. Singkatannya adalah Generic System Image. Jadi, ROM GSI ini adalah sebuah custom ROM yang bisa dipasang di semua HP Android. Termasuk Odo, Infinix, Sony. Bang Ojan gak bisa sebut kalau ROM ini bisa dipasang buat HP Vivo ya, BUN. Karena HP Vivo itu adalah brand Android yang paling... Tolong. Kata Roma Irama, Terlalu. Ya, secara singkatnya sih, ROM GSI ini adalah sebuah custom ROM yang hanya merubah kerja Android-nya aja, tanpa merubah vendor-nya, BUN. Kalau kita bandingin sama custom ROM Treble, yaitu jelas berbeda jauh, BUN. Karena custom ROM Treble, itu jika kita memasangnya, maka vendor pun pasti bakalan berubah. Kalau misalkan kita memasang ROM GSI, maka kinerjanya itu masih tetap sama seperti kita menggunakan stock ROM, tapi lebih ringan. Nah, sedangkan jika kita menggunakan custom ROM Treble, maka kinerjanya naik, plus lebih ringan juga. Tapi ya, tergantung jenis custom ROM-nya. Intinya sih, ROM GSI ini bisa kalian pasang di semua HP Android yang sudah diunlock buat loader. So, sebelum kalian memasang sebuah ROM GSI, ada poin penting yang harus kalian perhatiin, BUN. ROM GSI itu dibagi menjadi dua. ROM GSI ARM, jenis ini untuk HP Android yang bukan Mediatek. Dan ROM GSI X86, untuk HP Android dengan chipset Mediatek. Nah, dibagi lagi menjadi dua, GSI 32 ini untuk HP Android 32 bit, dan GSI 64 untuk HP Android dengan 64 bit. Nah, dibagi lagi menjadi dua, tanpa GMS, yang artinya tidak ada Google Play Store, dan plus GMS, artinya sudah ada Google Play Store. Gimana? Bingung nggak? Oke, Pak Ojan kasih satu contoh nih. HP Pak Ojan Xiaomi Redmi Note 7, menggunakan chipset Snapdragon 660 dan menggunakan arsitektur 64 bit. Jadi, Pak Ojan pilih ROM GSI ARM 64 plus GMS. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu tipe HP Android kalian itu apaan, entah wartel, entah kentang, kalian bisa download aplikasi AIDA64 di Google Play Store. Nah, di dalam aplikasi itu, kalian bisa cek tipe CPU dan tipe arsitektur HP Android kalian, BUN. Oke, sudah paham kan? Nah, kalau misalkan masih belum paham juga, kalian bisa putar ulang videonya, BUN. Ya, hitung-hitung traktur Pak Ojan kopi segelas. Terus, syarat yang harus kalian penuhi adalah, yang pertama, HP Android kalian sudah dalam keadaan unlock bot loader. Terus, yang keduanya, HP Android kalian harus sudah terpasang custom recovery. Kalau misalkan HP Android kalian nggak ada custom recovery-nya, maka bisa menggunakan 2 HP dengan aplikasi Bajigur, yaitu menggunakan metode CMD. Nah, step yang pertama, kita lakukan unlock bot loader. Nah, di sini Pak Ojan nggak bisa share ulang caranya, karena videonya bakalan terlalu lama durasinya. Nah, link untuk unlock bot loader bisa kalian cek di kolom deskripsi, itu khusus buat Xiaomi. Terus, step yang keduanya adalah, memasang custom recovery. Nah, memasang custom recovery itu bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, yaitu menggunakan PC. Dan cara yang kedua, bisa menggunakan 2 HP dan kabel OTG, yaitu pakai aplikasi Bajigur juga. Caranya bisa kalian cek di kolom deskripsi, bun. Next, bahan yang harus kalian siapkan, hanya 1 file aja, bun. Yaitu ROM GSI. Nah, kalau ROM GSI yang kalian download itu jenisnya XZ, maka harus kalian ekstrak terlebih dahulu. Karena ROM GSI yang akan kalian pasang jenisnya IMG atau Image. Terus, step yang keduanya, restart HP Android kalian ke custom recovery. Dengan cara menekan tombol power dan volume atas. Oke, jika sudah berada di custom recovery, selanjutnya lakukan backup data, bun. Cara ini buat jaga-jaga, kalau misalkan HP Android kalian sampai break atau mentok di logo. Kalian bisa centang semua partisi terkecuali cache. Atau kalian bisa backup di bagian partisi data, sistem, dan vendor aja. Lebih bagusnya sih semuanya. Tapi disini Mbak Ojan hanya backup vendor aja, bun. Karena Mbak Ojan sudah tahu resikonya bakalan break. Nah, usahakan jika kalian melakukan backup data, simpanlah di memori kartu. Jangan di memori internal, bun. Kalau misalkan kalian masih backup data di memori internal, maka risiko kalian sendiri yang nanggung. Oke, selanjutnya tinggal geser aja ke kanan dan tunggu proses sampai selesai, bun. Cara ini lumayan lama, tergantung ukuran data yang kalian backup. Semakin besar, maka semakin lama. Oke, kalau misalkan backupnya sudah selesai, selanjutnya kalian tekan aja kembali dan masuk ke memori telepon. Nah, usahakan ROM GSI yang sudah kalian download itu sudah terbaca di custom recovery, bun. Kita buka foldernya, dan disini untuk ROM GSI-nya sudah terbaca di custom recovery. Untuk step yang selanjutnya, kalian pergi ke wipe dan centang bagian cache, dalvik, data, dan sistem, terkecuali vendor. Nah, kalian geser aja ke kanan, dan tunggu proses sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian tekan kembali dan masuk ke memori telepon. Kalian cari ROM GSI yang sudah kalian ekstrak tadi, bun. Ingat ya, disini untuk ROM GSI-nya adalah IMG atau Image. Nah, kalian pilih aja System Image. Nah, selanjutnya geser aja ke kanan, dan tunggu proses sampai selesai, bun. Oke, kalau misalkan pemasangan ROM GSI-nya sudah selesai, kalian bisa langsung restart HP Android-nya. Atau, kalian bisa menghapus dulu cache dan dalvik, terus kalian boleh restart HP Android-nya. Ya, sebenarnya sih itu sebuah pilihan, bun. Nah, selanjutnya kita restart aja. Nah, disini untuk buat animasinya itu lumayan lama, sekitar 5 menit. Jadi, bakalan bawa ojan skip buat mempersikat waktu, bun. Oke, dan akhirnya HP bawa ojan sudah berhasil terpasang ROM GSI ofisial. Gimana, bun? Gampang kan? Tapi ya, menurut opini bawa ojan pribadi nih ya, lebih susah pasang ROM GSI dibanding pasang custom ROM Treble. Emang susah dimananya, bang? Susah memilih filenya, bun. Kalau misalkan ROM GSI yang akan kita pasang, itu tidak cocok sama vendor HP kita, maka HP kita bakalan mentok di logo. Nah, makanya kan di awal video, bawa ojan nyaranin kalian buat melakukan backup data terlebih dahulu. Apalagi buat kalian yang takut banget sama yang namanya break. Bang, gimana caranya biar terhindar dari botlop? Nah, cara yang pertama adalah backup data. Terus, cara yang kedua adalah pilihlah file yang sesuai sama vendor HP kita sendiri, jadi jangan sampai salah. Oke, kayaknya segitu aja video cara pasang GSI di HP Android. Kalau misalkan kalian masih belum paham juga, kalian bisa komen aja di bawah. Jangan lupa subrek, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!